Mengapa di Shopee Food beberapa resto sibuk tidak bisa dipesan, bukannya sibuk, mungkin kekurangan driver, jadi dipakai bahasa yang halus restoran sedang sibuk. Karena kalau restoran sibuk itu kan berarti banyak orderan, restoran malah senang kalau banyak orderan, gak mungkin restoran nolak orderan, kemungkinannya biasanya drivernya sedikit di daerah itu. Tapi ini kan menurut saya, yang lebih tahu pasti ya Shopee Foodnya sendiri. Biasanya aplikator itu kekurangan driver pas saat, peak hour, makan siang, maghrib ke isya, atau pas hari raya besar, misalnya pas lebaran. Kalau di Grab jika datang waktu-waktu sibuk, peak hour, itu seluruh driver dipanggilnya. Yang jauh pun dipanggil, belum lagi pas nyampe resto, antri. Bukan saja itu, driver lagi nganter makanan aja belum sampai ke pelanggan sudah dapat orderan baru. Selain itu, jika dirasa kekurangan driver, atau butuh driver pas hari raya, Grab gak akan segan-segan untuk menambah insentif bagi drivernya. Misal seperti lebaran kemarin, kalau gak salah untuk 10 orderan di hari raya dia kasih insentif 150 ribu. Koreksi saya kalau salah, jadi tidak ada istilah restoran sibuk di Grab, yang ada drivernya sibuk kesana kemari. Jadi buat kalian yang pakai jasa aplikasi mohon jangan kasih bintang 1 ke driver ya kalau lama nganterin pesanan kalian, karena Grab sedang kekurangan driver. Terima kasih sudah mampir ke channel youtube saya, jangan lupa share, like dan komentar.